Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Projek Balang Outdoor Kali ini saya ingin review beberapa alat Olahraga luar ruangan Yaitu adalah tapel atau slingshoot Yang ada di depan kalian ini ya Untuk beberapa kesempatan Memang saya lagi gak review alat-alat Mendaki Gunung ya cuy Tapi gak apa-apa cuy Karena saya ingin kalian mengetahui juga Bahwa masih banyak olahraga outdoor ya Olahraga luar ruangan yang lain Yang bisa kalian explore ya Jadi karena olahraga luar ruangan ini Udah sudah ada ke jurnasnya ya cuy Jadi saya ingin memperkenalkan Beberapa tipe-tipe atau beberapa jenis ketapel ya Yang sudah standar S&I tentunya ya cuy Yang bisa kalian miliki dan kalian kuliti Rujang Balang Outdoor Oke lah tarot berlama-lama ya cuy Saya akan ini ya cuy langsung aja cuy Jadi ini adalah ketapel yang pertama ya cuy Ini adalah ketapel bahan resin Dan ini sangat kuat cuy Harga sangat kurang Dalam satu set pembelian sudah terdapat Satu ketapel, satu karet, satu washer Ikut dengan baterainya Dan stabilizer Lalu terdapat juga 100 pieces bola berukuran 9mm Berbahan tanah liat Biasanya untuk ketapel tradisional Sebagian daerah berbeda-beda ya Penyebutannya cuy Atau penamanya berbeda-beda Karena saya lahir di bagian barat daya Kabupaten Urbos Biasanya saya menyebut ini adalah terpil Terpil atau ketapel atau slingshot sesama saja cuy Dan karet ini sangat kuat cuy Karet berukuran 0,8mm Panjang kurang lebih 45 cm Ini sudah standar SN ya cuy Sudah standar kejurnal cuy Oke ini yang pertama Lalu yang kedua Yang kedua sama cuy Yang kedua berbahan resin Namun ada sedikit perbedaan warna cuy Karena ini berwarna biru Dan berwarna silver Perbatuan warnanya Biru dan silver Untuk ukuran karet sama Berukuran 0,8mm Dan Panjang 45 cm Dalam satu set pembelian juga sama cuy Terdapat satu ketapel Satu karet Satu Alat bidik Center Eh Satu laser Untuk alat bidik Dan satu stabilizer Alat untuk berstabil Dan juga 100 pieces Bola bearing Berukuran 9mm Perubahan tanah liat Tapi Tapi untuk bola Saya tidak bawa cuy Jadi hanya ininya Saya lupa bawa cuy Untuk yang kedua Yang kedua ini sangat unik cuy Yang kedua ini yang ketiga cuy Yang ketiga berbahan Metal Ini full metal ya cuy Hanya memang ini Bagian handle nya Sudah dilengkapi dengan Tali parkour Supaya kalian tidak sakit Ketika memegang ya cuy Ukuran Talinya berapa bang Ukuran karet Oke Ukuran karet nya sekitar Ini 0,8mm Panjang kurang lebih 45cm Sebetulnya cuy Di toko-toko lain Itu hampir rata-rata Semua toko Itu tidak menjual Satu set ya Dengan karet ketapelnya Untuk yang ketapel ini Rata-rata mereka akan menjual Ketapelnya saja cuy Tapi untuk kerujak kepala outdoor Kalian bisa dapatkan Satu set Ketapel Beserta dengan Tali ketapelnya Plus Plus Dapat juga 100 species Bola berik Ukuran 9mm Kurang hebat apa Kerujak kepala outdoor Oke Ini ya cuy Sebanyak Yang keempat Oh Yang kelima cuy Yang keempat cuy Berbahan Separo metal Separo kayu Jadi ini full metal Bagian tengah Dan Ini ada kayu Ukuran tali karet Sama dengan yang lain cuy Ini sangat tua Untuk satu set pembelian Terdapat apa Saya coba Untuk satu set pembelian Terdapat satu ketapel Satu karet Satu alat bidik Dan Penstabil Lalu Dapat juga 100 species Bola Bering Berukuran 9mm Sama dengan yang lain cuy Berbahan tanah liat Oke Lalu ada yang ini cuy Ini berbahan Material Metal Ini full metal Tapi ini Ditambahin Ya cuy Ditambahin Apa ini Kain Sebenarnya kain cuy Jadi untuk Supaya kalian tidak sakit ya cuy Dalam satu set pembelian Ini Ini juga sama cuy Ini Toko-toko lain Rata-rata menjual Hanya ketapelnya saja Tapi Rujak Palo Outdoor Menyediakan juga Satu Menyediakan juga Bukan menyediakan cuy Rujak Palo Outdoor Sudah memberikan bonus Plus Satu karet ketapel Dan juga 100 species Bola Bering Berukuran 9mm Berbahan tanah liat Ini sangat kuat Lalu yang ini cuy Ini yang paling saya suka Ini koleksi pribadi saya Dan ini 50% Berbahan metal Dan 50% Berbahan kayu Dan ini sangat Dan ini sangat saya suka Dan ini yang paling saya suka Karena ini bentuknya Sangat presisi Ini juga sudah include Tali ketapel Dan juga 100 species Bola Bering Berukuran 9mm Tepat tanah liat Lalu ada ketapel modern Ketapel modern ini Talinya menggunakan Tiga pasang tali Spentil ya cuy Spentil Biasanya untuk Ban motor Atau ban mobil Atau ban Iya Ban sepeda juga Ini Seperti ini cuy Karena sudah terlalu sore cuy Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa like Subscribe Dan komen Dan dibeli juga produk ini cuy Oke Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain kesempatan